Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, Guru Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan di SMA Islam Aniza Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, materi kita pada hari ini yaitu Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Ini masih lanjutan daripada tentang persatuan dan kesatuan, materi kita tentang persatuan dan kesatuan. Ya, di mana pekan lalu kita sudah bahas konsep daripada persatuan dan kesatuan itu. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Anda baiknya kita lafaskan basmala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dilancarkan dan dimudahkan pembelajaran pada hari ini. Oke ya, kembali nih ke materi kita. Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Nah, materi BAP, judul BAP kita itu kan tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira faktor pendorong dan juga faktor-faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu apa aja sih? Agar kita dapat semakin memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, langsung saja nih kita bahas. Nah, sebelum masuk ke faktor persatuan dan kesatuan nih. Jadi, kita kan tahu bahwa persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia adalah hal mutlak dipertahankan dan dapat diperkuat ketahanan negara. Ya, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu hal yang penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Jadi, ada faktor yang dapat memperkuat dan juga faktor yang dapat menjadi penghambatnya. Nah, dikatakan tadi sebagai yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Ya, karena kalau misalkan sampai persatuan dan kesatuan bangsa kita ini hancur gitu ya kan, ataupun bubar, Nah, maka bisa dipastikan bahwasannya masa depan bangsa Indonesia juga bakalan sama dengan kehancuran kesatuan dan persatuan tersebut. Oke ya, langsung nih kita lihat faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Sedikitnya ada tiga nih. Ya, ada tiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketiga faktor ini merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Ya, perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor ini. Sehingga pada akhirnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira penasaran nggak? Tiga faktor itu apa sih? Ya kan, tiga faktor yang dikatakan dapat menjadi pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Langsung saja nih, yang pertama yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Untuk apa? Untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu Masih ingat ya, satu nusa, artinya satu tanah air, kemudian satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, teman-teman, ikrat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa ini telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu pada masa itu. Masih ingat ya, di pelajaran sejarah pasti sudah kalian pelajari tentang Sumpah Pemuda. Nah, ikrat pada Sumpah Pemuda juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya. Seperti apa? Seperti mempercepat hubungan kekeluargaan, ya kan? Memperarat hubungan kekeluargaan, kemudian memperarat hubungan persaudaraan di antara bangsa Indonesia itu sendiri. Membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, makanya kenapa kemudian dikatakan bahwa ikrar Sumpah Pemuda ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, pada tahu ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam setiap silanya, nilai-nilai yang terkandung itu beda-beda. Misalnya, sila satu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama itu berbeda dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, maka dari itu, wajiblah kita tahu nih nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Demi apa? Demi menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa nih yang tidak tahu tentang Semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Dari sejak SD kita sudah diperkenalkan ya dengan Semboyan ini. Ya kan? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah, tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Nah, kenapa kemudian kita perlu tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika ini ya kan? Perlu paham, karena memang kita hidup, tinggal, dan keseharian kita dalam satu masyarakat yang majemuk. Contohnya saja, misalnya kita tinggal dalam satu daerah, satu wilayah, satu desa, satu kelurahan, satu dusun. Nah, bisa saja kan, satu dusun itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Ya, berbeda-beda, bahkan beberapa agama gitu. Nah, mungkin memang ada wilayah-wilayah yang satu wilayah itu adalah terdiri dari satu suku yang sama semua. Nah, tapi itu hanya beberapa saja. Saat ini sudah banyak wilayah yang isinya itu majemuk. Berbeda suku bangsa, berbeda budaya, berbeda agama, bahkan berbeda bahasanya. Nah, itulah maka kenapa kemudian Bhinneka Tunggal ini menjadi salah satu faktor pendorong untuk kesatuan dan persatuan NKRI. Oke, ini ya, tiga faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama tadi ada Sumpah Pemuda, kemudian yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjut nih. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sama seperti faktor pendorong, faktor penghambat pun terdiri dari beberapa faktor nih. Nah, kita lihat langsung yang pertama, kebhinnekaan atau keberagaman. Nah, kebhinnekaan atau keberagaman ini maksudnya adalah keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi yang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau suku bangsa. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, keberagaman yang terjadi ataupun yang ada pada masyarakat Indonesia semakin menunjukkan bahwa ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan. Kita lihat saja kasus-kasus yang terjadi belakangan, di mana sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan toleransi di antara kita yang berbeda-beda ini tadi itu sudah mulai pudar, sudah mulai menghilang. Maka sering muncullah konflik, perdebatan, kegaduhan-kegaduhan. Nah, ini yang harus kita pupuk. Pahamnya kita tentang kebinekaan ini, tentang keberagaman ini, bagaimana bisa menjadi ciri khas dan keistimewaan dari Indonesia, bukan malah menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan itu sendiri. Oke, paham ya? Nah, kemudian nih, yang kedua geografis. Kita tahu bahwa letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya saja, bukan hanya antara satu pulau dengan pulau yang lain. Misalnya nih, contohnya pulau Sumatera dengan pulau Jawa. Ini terjadi yang namanya karakteristik yang berbeda. Nah, daerah-daerah ini, geografis Indonesia tadi, berpotensi untuk memisahkan diri. Bagaimana kita ingat pada pelajaran sejarah, mungkin kalian juga sudah pelajari ya, bagaimana munculnya tindakan-tindakan separatisme yang berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Seperti Aceh, gerakan Aceh, gerakan Papua Merdeka. Nah, itu kan daerah-daerah yang memang mereka menginginkan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, maka dari itu, di sini dikatakan daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota. Atau daerah yang paling besar pengaruhnya dari negara tetangga. Atau daerah perbatasan. Daerah yang memiliki pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kita lihat Papua. Nah, bukan tidak kaya sumber daya alamnya di sana. Bukan tidak berlimpah sumber daya alamnya di sana. Kondisinya adalah jauh dari ibu kota. Mereka berada di perbatasan. Nah, inilah daerah yang kemudian berpotensi untuk memisahkan diri. Pentingnya kita mempelajari ini agar kita bisa tahu. Ya kan? Kemudian kita lihat yang ketiga yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Apa itu bu, gejala etnosentrisme? Ya, etnosentrisme adalah sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap redah budaya suku bangsa lain. Hal ini apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya seperti di gambar nih, ada suku A dengan budaya A dengan budaya B. Nah, budaya A ini menganggap bahwa budayanya inilah yang paling segala-galanya paling hebat, paling terkenal, paling unik. Kemudian muncul si B. Dia juga menganggap bahwa, ah enggak, budayaku juga lebih baik, lebih hebat, lebih unik. Kami punya baju khas yang luar biasa, gitu ya kan? Kami punya rumah adat yang juga luar biasa. Nah, jadi saling menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap remeh suku bangsa lainnya, budaya suku bangsa lainnya. Nah, ini enggak boleh. Kita memang paham dan tahu, pasti budaya kita itu terbaik. Tapi bukan berarti kita melebih ataupun merendahkan budaya lain, tidak. Makanya pentingnya tadi dikatakan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Nah, lalu kemudian yang terakhir nih, faktor penghambat yang terakhir. Yaitu munculnya atau melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung itu melalui media cetak, majalah, tabloid, kemudian media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon selular yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Nah, terlebih lagi saat ini, di zaman sekarang, mudahnya masuk nilai ataupun pengaruh budaya asing. Dari mana? Dari gadget yang kita pegang, dari smartphone yang kita miliki. Nah, bayangkan kalau sekarang kita kehabisan paket data, seperti rasanya tidak bisa ngapa-ngapain ya kan. Sepertinya paket data, smartphone, handphone, gadget yang kita pegang saat ini itu seperti sudah menjadi kebutuhan primer kita. Nah, kebutuhan utama kita. Ya kan? Terutama saat ini kita dalam kondisi pandemi, belajar secara virtual, mengadakan kegiatan semuanya virtual, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan gadget, handphone, ataupun smartphone yang kita miliki. Nah, mulailah kita kemudian terhubung dengan internet, mudah kita mendapatkan informasi-informasi dari luar. Nah, kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan kita, ya dengan kontrol diri, maka kita dapat dengan mudah terpengaruh dari budaya asing ini. Maka dari itu, perlulah pengawasan dari banyak pihak. Oke ya? Nah, ini adalah materi singkat kita pada hari ini, yaitu tentang faktor pendorong dan juga faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sudah tahu ya tadi, faktor pendorongnya apa-apa saja, faktor penghambatnya apa-apa saja. Semoga dengan kalian mempelajari dan mendengarkan materi ini, bisa semakin menumbuhkan sikap ataupun rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian paham. Kita akhiri pembelajaran ini dengan lafaz hamdallah, alhamdulillahirubilalamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di-like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.